Intro Padu dia buat Ica itu pas Pas banget gitu Karena ya itulah Kembali lagi Dia memang lengkap Gak juga yang kayak Aku suami, aku suami Gitu juga enggak Jadi kadang masih ada funnya banget Duda Ica menjadi keluarga Sakinah Mawadah Warahma Di karunia banyak anak nantinya Diberikan anak-anak yang Soleh dan soleha Mudah-mudahan sama-sama Berjalan dalam kesehatan Di jalan Allah Membangun rumah tangga Yang Sakinah Mawadah Warahma Keluarga yang penuh dengan kasih sayang Berlimpah rasa cinta Keluarga yang dibina dengan Lemah-lembut dan kasih sayang Kalau orang lompat-lompat ya Saya Bersyukur tapi agak bengong Oh hamil ya Lebih banyak mikir saya Karena Bahagia pasti Tapi yang saya pikirkan Berikutnya selain bahagia adalah Saya mesti bersikap kayak apa Menyikapi kehamilan Saya mesti menanganinya seperti apa Terus saya mikir Saya akan jadi ayah Sudah siap belum jadi ayah Kemudian tugasnya nambah lagi Tanggung jawabnya nambah lagi Punya istri aja Satu tanggung jawab baru Ini menjadi ayah lagi Berarti satu tanggung jawab baru Bersyukur ya Sangat bersyukur Karena ternyata Salah satu doa Yang memang kita panjatkan Alhamdulillah terjawab Tapi masih gak nyangka juga Karena Ini bener gak Ternyata begitu kita cek ke dokter Ya memang Memang inilah yang terjadi Ica hamil Dan Dalam waktu 9 bulan Sebentar lagi dia akan lahir Terus Ya itu Jadi Akhirnya Ketika dia tahu Seneng Seneng Iya Seneng banget Akhirnya tapi Menyadari bahwa Ada satu tanggung jawab baru lagi Yang nantinya akan Dijalankan Dan Ya Sebisa mungkin Yang pertama kali Ica pikirkan adalah Ketika habis dari dokter Bagaimana kita menjaga Kehamilan ini Supaya Kita bisa memberikan Apapun yang terbaik Untuk calon anaknya Jadi ada dua cara Saya membacakan Quran Buat Anak ya Jadi yang pertama Saya buka Quran nya Itu biasanya habis sholat Suratnya saya ganti-ganti Karena hari ini surat Yusuf Besok surat Maryam Besok surat An-Nur Sekala macam Tapi kalau sebelum tidur Itu biasanya di perutnya Saya bacakan Al-Fatihah Sama ayat kursi A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalameen Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'im Iyaka na'udhu billahi minash shaytani rajeem Iyaka na'udhu billahi minash shaytani rajeem Kalau saya mengatakan sih Belum ada masalah-masalah yang perlu Perhatikan cukup besar lah Sekarang yang perlu kita perhatikan Yang paling penting adalah Masalah hamilnya Ica Tapi bukan saya bilang ini satu masalah Ini satu anugrah Yang harus ditangani dengan baik Karena Ini anak pertama Kehamilan pertama Kita belum punya pikiran Wawasan Dan ilmu tentang hamil Kemudian Ica Kita baru sadar di minggu kelima Minggu kelima berarti sudah lewat Satu bulan Ica hamil Kita mesti banyak belajar Tanya dokter WSG Kemudian kita baca Kalau orang hamil mesti makan apa Mesti bagaimana menyikapi Segala macem Dan Itu PR kita sekarang Karena sekarang kita lebih fokuskan Pikiran dan perhatian kita Buat kehamilan ini sebenarnya Jadi fokus kita ke situ sekarang Terkadang dalam sebuah hubungan Juga diperlukan cemburu Untuk menunjukkan Ya gak terlalu yang Berlebih lah Dalam kadar yang wajar Bahwa itu menunjukkan kita sayang Kita perhatian Kita care Nah itu dia Kalau selama Selama nikah sih Hampir Belum ada sesuatu yang memicu ya Jadi Belum ada hal-hal yang membuat kita menjadi Cemburu Kemudian jadi marah Jadi berlambut Alhamdulillah Menurut-menurutnya gak ada Menurutnya gak ada Arti kakak Utuk Ica Itu Hidup Ica Yang memang melengkapi Ica Sebagai seorang suami Sebagai seorang imam Yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah Insya Allah Yang memang Mengerti Ica apa adanya Yang memang Menerima Ica Kekurangan Ica Kelebihan Ica Yang Ica tahu bahwa Kita akan Sama-sama menjalani ini semua Sampai nanti Insya Allah Arti Ica buat kakak Yang pertama Teman hidup Kemudian Istri Teman Seperjuangan Insya Allah jadi ibu Buat anak kakak Dan Orang yang Bisa menjadi Penyejuk hati Orang yang bisa Membuat Kenyamanan Yang luar biasa Buat kakak Mudah-mudahan Perjalanan Perjuangan rumah tangga Kita juga Insya Allah Lancar Seperti kapan Jadi ini Ini boneka Yang saya bilang tadi Saya berikan Di umur Ulang tahun Ica Yang ke-14 tahun Jadi saya bilang 16 Jadi salah Yang saya kaget adalah Kondisinya Masih dia simpen Sampai sebelum Kita menikah Dan Keadaannya Masih sehat-sehat aja Si beruang ini Nggak ada Robek-robek Segala macam Jadi buat saya Ini sangat berkesan sekali Ica masih simpen Berarti memang mungkin Benang merah Perjalanan kita Mungkin dari sini Sebenarnya Awas saya kasih Ica masih 14 tahun Ketemu sudah umur 22 tahun Dan dia masih simpen Ini Nggak banyak Yang ngasih Ica boneka Sebenarnya Apalagi beruang biru Karena Mungkin kalau Teman-teman Ica Terus keluarga Ica Mereka tahu Ica punya satu beruang Yang emang Ica bawa kemana-mana Si biru itu Tapi Udah dijahit sana Jahit sini Operasiannya udah banyak Terus Adalah si biru Satu lagi Dan dibilang Memang Supaya Si biru yang Ica punya itu Nggak kesepian Akhirnya Memang Ica taruh Sebelahan Ica taruh Cuman Ketika keperlukan Ica lahir Terus dia main ke kamar Ica Pitanya ilang Tadi dia pakai pita Di sini Pemirsa Kompas TV Ini satu adegan Pada saat kita pertama kali bertemu 11 tahun yang lalu Salah satu sinetron horor Dan Ica waktu itu masih SMP Adegannya memang Kita Ica pingsan Saya pingsan ceritanya Pingsan Dan saya menyelamatkan Ica Dan disitu Kita jadi dekat Di dalam sinetron Jadi tiba-tiba Ica Lagi nih Ica Ini kan lagi syuting Penampakan-penampakan Ada banyak disini Saya cipet Tiba-tiba Ica Kaget Siapa namanya waktu itu Sukma Sukma kenapa Sukma bangun Sukma Cut Satu Begitulah Pokoknya gitulah Terima kasih Terima kasih telah menonton